Selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor kembali ke Kota Semarang, Jawa Tengah dan Maspor berdasarkan masukan dari subscriber untuk membahas delapan oleh-oleh khas Kota Semarang. Ternyata bagus-bagus juga, enak-enak juga. Apa aja? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Giga. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, saya kembali mengunjungi Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya tidak pernah bosan-bosannya selalu datang ke Kota Semarang, Jawa Tengah ini karena disini banyak sekali kuliner yang sangat enak-enak dan harganya terjangkau. Untuk hari ini, saya mendapat rekomendasi dari banyak subscriber kami yang meminta untuk meliput mengenai rekomendasi kuliner di Kota Semarang ini namun berupa oleh-oleh khas Kota Semarang. Setelah saya berkeliling di Kota Semarang, akhirnya saya menemukan 8 oleh-oleh makanan khas Kota Semarang. Di Kota Semarang ini kita banyak menjumpai toko yang menjual oleh-oleh, namun saya harus ekstra hati-hati karena mencari yang oleh-oleh khas Kota Semarang. Akhirnya saya menemukan 8 oleh-oleh khas Kota Semarang. Sebagai catatan, ini oleh-oleh yang kami masuk disini benar-benar Kota Semarang, tidak termasuk di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Ada pun 8 oleh-oleh khas Kota Semarang tersebut adalah Oleh-oleh jagung krispi adalah suatu makanan oleh-oleh yang banyak kita jumpai di tempat penjualan oleh-oleh di Kota Semarang. Jagung krispi ini merupakan salah satu dari makanan khas Semarang. Komposisi dari jagung krispi adalah jagung, kemudian ada tapioca, bumbu segar, dan garam. Pemprosesannya jagung ini dibuat menjadi suatu tepung, kemudian diproses seperti kita membuat kerumpuk dan digoreng. Bentuknya sangat tipis dan benar-benar cocok sekali untuk cemilan, apalagi kita sambil bercengkerama dengan keluarga dengan ditambah kita minum teh ataupun minum kopi. Jagung krispi yang ada disini ada dua varian rasa, yaitu rasa original dan rasa bawang. Setelah kami coba, jagung krispi ini benar-benar rasanya itu enak, gurih, dan kriuk. Sehingga apabila Anda datang ke Kota Semarang, jangan lupa Anda mencari jagung krispi ini. Harga jagung krispi adalah Rp 10.000. Kue sarang madu ini mirip dengan sarang burung beneran karena bentuknya itu semerawut, tidak beraturan, dan warna putih kecoklatan, dan ada juga warna merah kecoklatan yang ada di atasnya. Bahan dari kue sarang madu ini yaitu ada tepung ketan, tepung beras, tepung kanji, ada santan, ada telur, ada garam, ada minyak goreng, gula merah, dan gula pasir. Rasa kue sarang madu ini yaitu gurih, manis, dan renyah, sehingga sangat pas untuk oleh-oleh. Namun, untuk membawanya harus ekstra hati-hati biar tidak hancur dalam perjalanan. Kue sarang madu ini memang jarang kita jumpai di daerah lain, sehingga ini benar-benar menjadi sesuatu oleh-oleh khas kota Semarang. Harga dalam satu kemasan kue sarang madu ini adalah Rp 42.500. Hari ini saya juga membeli mochi yang berada di jalan Pandanaran juga. Di sini ada berbagai macam merek mochi. Salah satu yang saya pilih yaitu mochi gemini. Kenapa? Karena mochi gemini sangat terkenal di kota Semarang. Sebenarnya mochi gemini mempunyai toko tersendiri yaitu berada di jalan ketangan nomor 101 kota Semarang. Namun hari ini saya waktunya sangat mepet sekali sehingga saya membeli di lokasi jalan Pandanaran ini. Mochi atau mochi terbuat dari tepung ketan, gula pasir, kacang, wijen, vanili, durian, dan pasta. Bentuknya itu bulat kecil-kecil dan teksturnya itu kenyal. Kemudian mochi ini diberi taburan wijen sehingga tampilannya itu lebih menarik dan kita menjadi terpengaruh untuk segera membeli dan mencoba dari mochi ini. Varian isi dari mochi ini sekarang juga sudah banyak sekali yaitu ada durian, ada coklat, ada green tea, dan stroberi. Mochi gemini ini dikemas dengan bagus dan isi mochinya per kota itu ada berbagai macam yaitu ada 10, ada 16, dan ada 25. Semua tergantung dari selera kita masing-masing. Hari ini saya membeli satu bok yang isinya 10 dengan harga 37.500 rupiah. Lontong spek cook bagi ini dibuat dengan menyerupai lontong dengan rasa yang enak dan teksturnya itu lembut. Bentuknya seperti kue legit namun ini dibungkus dengan kertas berwarna hijau. Kadang kita mengira ini lemper karena bentuknya itu mirip dan dibungkus dengan warna hijau. Bahan dari lontong spek cook waiki ini adalah ada telur, ada gula, ada mentega, ada coklat, ada tepung, ada perasa cappuccino, ada karamel, ada soda pengembang, dan rempah-rempah. Dan bahannya ini semuanya tidak menggunakan bahan pengawet. Namun luar biasanya ini masih bisa bertahan lama karena merupakan jenis lapit legit kering. Contohnya adalah lontong spek cook waiki yang saya pegang ini kadalawarsonya sampai dengan 23 April 2022, jadi satu tahun. Lontong spek cook waiki ini cocok sekali disajikan untuk acara keluarga dengan cara lontongnya tersebut dipotong-potong. Rasanya itu lezat dan manis dan pas banget dan tidak membuat enak. Harga satu lontong seperti ini Rp 20.000. Roti ganjel rel adalah salah satu oleh-oleh wajib yang harus Anda cobain apabila Anda ke Semarang, Jawa Tengah. Roti ganjel rel ini sekarang sudah jarang kita temui di toko-toko di Semarang, namun ada beberapa toko oleh-oleh yang sekarang ini masih tetap berjualan roti ini. Dahulu kalah, roti ganjel rel ini merupakan roti khas festival Dugderan. Dugderan adalah suatu festival yang menandai dimulainya bulan puasa atau bulan Ramadan di kota Semarang. Roti ganjel rel ini mirip dengan roti gambang yang berada di Jakarta. Teksturnya padat, agak alat dan sedikit keras. Namun sekarang ini di beberapa penjual toko roti ganjel rel, teksturnya sudah dibuat lembut dan tidak alat. Dinamakan roti ganjel rel karena bentuknya mirip dengan bantalan rel kereta api. Komposisi dari roti ganjel rel ini yaitu gula jawa, terigu, wijen, dan adas manis. Adas manis di sini fungsinya untuk menambah aroma sedap dan wangi. Terakhirnya ditaburin dengan wijen. Roti ganjel rel dikemas dengan menarik dan satu kemasan ini harganya Rp21.000. Winko babet adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan, ada gula, dan parutan kelapa. Winko ini memiliki tekstur yang empuk, berserat, dan manis selengkit. Winko babet sekarang ini sudah menjadi salah satu dari oleh-oleh khas kota Semarang dan sangat populer sekali. Hari ini saya membeli Winko babet di Jalan Pandanaran, Semarang. Winko babet di sini ada berbagai macam rasa, yaitu ada rasa kelapa, durian, nangka, aren, coklat, pisang, kopi, dan bisa juga dicampur dalam satu boknya. Dalam satu boknya ada 10 biji, ada juga yang menggunakan besek yang isinya akan lebih banyak. Harga satu bok dengan isi 10 dengan rasa campur adalah Rp44.000. Selain di lokasi ini, di sepanjang Jalan Pandanaran, kita juga akan menjumpai banyak sekali warung-warung ataupun gerobak pedagang kaki lima yang berjualan Winko babet ini. Di sini harganya lebih murah dan jenisnya juga lebih banyak. Harga yang ada di sini sangat bervariasi dan hari ini saya membeli di salah satu pedagang kaki lima ini, di mana dalam satu paket isinya 10 biji juga dengan harga Rp15.000. Sehingga sangat berbeda jauh dengan di tempat saya yang beli pertama. Ada jargon dibagi para kuliner di Semarang, yaitu apabila kamu ke Semarang dan belum menikmati Lumpia, maka belum dikatakan berkunjung ke kota Semarang. Lumpia Semarang memang istimewa karena resepnya sudah dibuat dengan turun-temurun dengan rasanya itu sangat lezat. Di kota Semarang kita bisa menemukan beberapa penjual Lumpia legendaris seperti Lumpia Maklin, Lumpia Cik Mimi, Lumpia Gang Lombok, dan sebagainya. Lumpia tradisional di Semarang ini berisi rembung, yaitu bambu muda. Rasanya gurih dengan tekstur yang renyah di luar dan relatif lebih lembut di dalamnya. Selain Lumpia Kering, kita juga bisa membeli Lumpia Basah. Perbedaannya itu pada warnanya. Lumpia Kering berwarna coklat keemasan, sedangkan Lumpia Basah berwarna putih. Di tempat saya membeli ini, varian Lumpia-nya ada dua, yaitu rasa udang goreng dan rasa ayam goreng. Harga untuk Lumpia rasa ayam goreng yaitu Rp17.000, sedangkan untuk rasa udang goreng Rp16.500. Di Bandeng Juana Erlina ini ada banyak jenis macam bandeng, yaitu ada bandeng dalam sangkar, bandeng otak-otak, bandeng duri lunak, dan bandeng vakum. Hari ini saya memesan bandeng duri lunak. Biasanya dalam satu kilonya berisi 4-5 ekor, namun hari ini kebetulan yang isinya 4-5 ekor habis. Sehingga saya membeli dalam satu kilo yang isinya 7-8 ekor, dan satu kilonya 3 ekor. Harga satu kilo adalah Rp115.000. Terima kasih telah menonton!